Skenario pelangganan kekuasaan tadi, tiga periode, penundaan pemilu, kemudian yang menciptakan calon boneka. Ini dia pakai topeng palsu, seakan-akan topeng malaikat, berpihak kepada rakyat kecil, tapi sungguhnya tidak. Ini kan bullshit semua. Perilaku kekuasaan ini primitif. Sumber masalahnya ada di istana. Yang didiskualifikasi itu, wapresnya lah. Pak Prabowo, silakan. Presiden Joko Widodo, mpamaya, presiden hari ini ya, hadir di forum internasional. Menurut saya, harus ada protes dan boykot itu. Karena malu-maluin gitu loh. Selamat datang di channel Abrams, selamat speak up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Selamat datang! Siap! Mas Sintom Pasaribu, politikus PDIP. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya. Makasih undangannya nih, Pak Ketua, luar biasa. Oke, Bu Mas Sintom. Ini kan kita lihat ini, situasi politik masih tidak menentu. Gonjang-ganjing, Mahkamah Konstitusi sedang menyedangkan sengketa pilpres. Tapi kemudian, kita mau tanya nih, Bu Mas Sintom. Siap, Pak. Awalnya ini kan Bu Mas Sintom ini termasuk salah satu inisiator mungkin ya, untuk mengajukan hak angket. Tapi yang menjadi perhatian kita sekarang ini, Bu Mas Sintom, setelah kita amati, ini kok ada partai-partai pendukung, Paslon 01 misalnya, Nasdem, yang tadinya memberi dukungan yang kuat ya, ini kok tiba-tiba sepertinya sudah enggan memberikan dukungan yang kuat untuk jalannya hak angket, bahkan sudah memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo sebagai pemenang pilpres. Ini kenapa tiba-tiba hak angket ini kayaknya mati di tengah jalan, di layu sebelum berkembang ini. Apa yang terjadi nih di DPR? Iya, terima kasih. Ada serangan nggak? Pak Ketua, jadi pertama, saya ngusulin hak angket itu ketika pasca putusan MK tentang nomor 90 itu ya. Iya, masih awal-awal tuh. Iya, jadi saya nyampaikan usul inisiatif supaya DPR menggunakan hak angket itu ketika putusan 90. Nah, saya merasa ini pasti masalah. Kalau putusan bermasalah, produknya bermasalah, kemudian pemilunya pasti bermasalah. Saya pandangan saya pada saat itu pasti itu. Kenapa? Karena ini saya melihat ini desainnya sistematis. Oke. Pak Ketua. Jadi, saya bulan Juni 2022 dan ketika di Paripurna juga saya pernah menyampaikan. Ketika masih bulan, Paripurna itu bulan Maret kalau nggak salah. Saya sampaikan itu bagaimana kecenderungan kekuasaan mencoba mengoperasi ya untuk pelanggangan kekuasaan tadi. Melanggengkan ya. Iya, 2021 itu kita masih COVID, ya muncul tuh usulan-usulan wacana, walaupun itu mereka membahasakannya, memwacanakan tiga periode gitu ya. Oke. Tapi itu kan masalah dengan konstitusi kita. Oke. Masalah juga terhadap semangat reformasi dan demokrasi tahun 98 lalu. Bu Masinton, benar nggak waktu permintaan tiga periode itu ditolak mentah-mentah oleh Ibu Mega? Tapi saya menangkap bahwa Ibu Mega beliau selalu konsisten. Menjaga konstitusi. Iya, menjaga konstitusi tadi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi itu. Karena apapun kan beliau bagian dari pelaku sejarah itu juga. Reformasi. Bagian dari sejarah reformasi itu. Maka koreksi terhadap kekuasaan baik ketika masa Bung Karno, masa Pak Harto, itu kan satu diantaranya adalah tidak adanya batasan kekuasaan dalam konstitusi kita. Maka ketika dia mandemen, yaudah itu menjadi sebuah kesepakatan bangsa kita yang dituliskan dalam konstitusi tadi. Nah, harusnya di situ. Nah, kemudian saya melihat skenario pelangganan kekuasaan tadi, tiga periode penundaan pemilu, kemudian yang menciptakan calon boneka. Kan itu, saya pernah sampaikan itu di bulan Juni 2022. Nah, maka ketika muncul putusan nomor 90 itu, MK, ini skenario-nya udah ini. Maka saya kemudian, saya minta supaya ini dilakukan penyelidikan. Terlepas dari kontroversi itu bahwa ini bagian dari upaya pelangganan kekuasaan yang ini akan bermasalah di 2024. Kan gitu? Nah, kalau pada saat itu, Pak Mak, seluruh partai politik pada saat itu merespon usulan kita, usulan saya tentang angket tadi, saya yakin bahwa pemilu hak brutal yang disebut hari ini, ini tidak akan sebrutal ini, kira-kira gitu. Kita mampu mencegah a boost of power itu. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang nih, Pak Ketua, dari proses politik pelangganan kekuasaan yang terencana tadi, kan kita lihat upaya sistematisnya tadi, bagaimana desain terhadap kepala daerah. Ya kan, yang berakhir kemudian di, bukan diadakan pemilu, pilkadanya, tapi di tunjuk PJ. PJ ini kan bagian dari desain itu tadi. Skenario ya? Iya, tanpa kita sadarin ini, bahwa kekuasaan hari ini benar-benar mendesain ini secara sistematis untuk kepentingan pelangganan kekuasaannya tadi. Dan hari ini kan, praktek pelangganan kekuasaannya itu dia personifikasinya apa? Ya lewat anaknya tadi, putusan hasil dari produk MK yang cacat itu kan, nomor 90 itu. Nah, inilah yang menjadi sumber problem hari ini. Kalau dikatakan ini pemilu yang sangat brutal, curang, dan sangat TSM ya. Tersistematis betul, bahkan orang bilang ada brutal, barbar gitu kan. Gak ada akuran, semualah ya. Dan itu terbukti? Betul, problematiknya ini kan di putusan MK tadi. Persoalannya di situ ya? Persoalannya di situ. Hari ini Pak Ketua, kalau kita lihat ada gugatan di MK. Oke. Apa sih yang digugat orang? Bukan terhadap presiden terpilih, tapi presiden yang sedang menjabat saat ini, yang melakukan tindakan, menggunakan kewenangannya dengan menabrak-nabrak aturan, dengan berbuat semaunya. Dan menggunakan aparatur? Iya. Abus of power itu ya oleh presiden saat ini kan. Bukan presiden yang terpilih. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat, semua gugatan ada di MK, itu gugatan terhadap presiden incumbent, yang berkuasa saat ini, yang menggunakan aparat, menggunakan birokrasi pemerintahan, menggunakan bantuan sosial, menggunakan APBN, dan lain sebagainya untuk memenangkan anak raja. Nah, kemudian juga kalau kita lihat tuh, akademisi, budayawan, oh ya, kelompok kritis. Kampus. Kampus, civil society, kelompok kritis, dan lain-lainnya, bahkan pers juga, bagian dari pilar demokrasi itu, menyuarakan ya, ada ya praktek, abus of power itu, penyalahgunaan kewenangan kekuasaan tadi, dalam kontestasi pil presiden. Nah, ini sebenarnya, yang harus menjadi tugas kita sama-sama ya, untuk mengawal ini terus, Pak Ketua, karena harus ada pelajaran terhadap kekuasaan, penguasa, yang melakukan cara semena-mena. Oke. Harus ada pelajaran terhadap ini. Harus dia mempertanggungjawabkan ya, tindakannya. Harus kita tuntut. Oke, harus dituntut. Dituntut tanggungjawabnya. Seperti Soeharto ya? Iya. Karena, betul. Karena ini, menurut saya, jauh lebih parah lagi nih. Topeng-topeng kepalusannya luar biasa. Bumasinton. Iya. Berarti, kekuasaan Presiden Joko ini lebih parah dengan kekuasaan Presiden Soeharto? Lebih parah. Oke. Kalau Soeharto itu, jelas, kita melihat watak kekuasaannya itu, dan perilaku kekuasaannya itu, ya, dia sangat otoriter, dan itu memang kasat mata orang melihat itu. Oke. Dan kemudian, di kalangan kelompok kritis, aktivis, dia juga merasakan. Iya kan? Ada yang di, apa? Ada yang kolok ter, seduluh di Bredal. Oke. Nah, kemudian, wartawan-wartawan yang kritis ya, bahkan dulu ada kasus di Jogja, Udin. Meninggal ya? Betul. Kemudian ada kasus buru, Marsina. Udin Tukul. Iya, kemudian aktivis-aktivis prodemokrasi lainnya, dilangkan. Nah, kalau ini enggak, ini dia pakai topeng palsu, seakan-akan topeng malaikat, berpihak kepada rakyat kecil, tapi sungguhnya tidak. Iya kan? Apa sih ya, kalau kita lihat nih, dibalik topeng palsu ini kan semua munapik semua. Mana sih, hari ini kita lihat, rejiminya membangun sistem? Tidak. Iya kan? BUMN, apa mana kita lihat nih, Pak Ketua, kita lihat. Sistem penegakan hukum enggak tuh. Hancur ya? Hancur. Demokrasi? Birokrasi pemerintahan yang melayani enggak tuh. Hancur juga ya? Hancur juga kita lihat, ya kan, baik di pusat maupun di daerah. BUMN juga hancur, utangnya di mana-mana. Iya kan? Nah terus, apalagi, ekonomi juga. Tidak ada pertumbuhan yang signifikan itu. Utang luar negeri nambah. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita mau bedah hari ini, kekuasaan yang berjalan 9 tahun lebih ini, ya sesungguhnya hanya ada topeng-topeng kepalesuan aja yang muncul ke publik itu. Aslinya kan, apakah ini membuat kebijakan yang pro-raed? Enggak juga. Iya kan? Lebih pada, ya, so-so ini aja lah, so-so seakan-akan. Gimik-gimik aja banyak. Pencitraan ya? Iya kan? Terus hilirisasi siapa yang penerima manfaat dari hilirisasi. Apakah masyarakat atau daerah di mana ada sumber daya alam dikro apa segala macam kan enggak juga. Nah, terus apalagi, gitu, aslinya kita akan, topeng kepalesuan ini akan bisa terbuka nanti, ya kalau ini memang dalam sisa rentang sampai 10 bulan 20 Oktober nanti ini, ya kita harus tuntut terus pertanggung jawabannya. Lawan terus ya? Oh iya dong. Oke, Bu Masinton, ini menarik ya, ternyata jauh hari sebelumnya Bu Masinton sudah melihat gejala ini sehingga mengusulkan angket pada saat itu kan. Iya, betul. Dan sekarang terbukti, terjadi peristiwa-peristiwa itu ya, pelanggengan dinasti politik, pelanggengan yang namanya praktek nepotisme. Iya. Padahal kan dulu kita ingat Bu Masintonnya, koreksi terhadap Orde Baru itu adalah tiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya. Sekarang nepotismenya dilanggengkan sedemikian rupa ya. Betul. Dimasifkan lagi ya. Betul. Sehingga menurut teman saya bahwa apa yang terjadi di pemerintahan sekarang ini sebenarnya tidak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh rejim Orde Baru. Oleh karena itulah gejala itu yang Bu Masinton lihat pada saat itu sehingga mengusulkan hak angket. Iya. Dan sekarang terbukti, seandainya hak angket itu terlaksana, ini tidak terjadi ya. Tidak akan seberutal ini. Oke. Iya kan. Tidak akan seberutal ini. Karena apa? Karena kalau DPR melakukan fungsi penyelidikannya, nanti itu pengawasannya terhadap penyelenggaran negara, tidak akan begini nih Pak. Oke. Baik itu penggunaan APBN, baik melalui BAN, SOS, BLT, dan lain-lain. Pengarahan aparatur, kemudian intimidasi terhadap aparatur di level bawah, kan begitu. Oke. Dan lain sebagainya lah. Artinya kan bisa dicegah nih. Sehingga tidak seagresif seperti yang terjadi sekarang. Terjadi sekarang. Tidak seberutal ya? Tidak seberutal itu. Oke. Menarik nih, Bu Masinton. Ya. Setelah pengumuman, ya kalau kita lihat, itu kan Pak Ganjar kembali mewacanakan. Ya. Melempar angket seperti yang disampaikan Pak Masinton jauh hari sebelumnya ya. Kemudian diulang lagi oleh Pak Ganjar. Ya. Bahwa ini perlu dibentuk angket untuk melakukan penyelidikan terhadap praktek kecurangan. Ya. Di Pilpres. Dan lagi-lagi pada saat itu, Bu Masinton menjadi salah satu orang penggagas nih. Hmm. Untuk menandatangani. Kan syaratnya harus ada 25 orang ya. Ya. Yang mengajukan usulan untuk ditandatangani. Tapi dalam perjalanannya, Bu Masinton yang tadinya partai-partai besar, Iya. Partai-partai yang ada di Paslon 1, Paslon 3 itu kan mendukung. Iya. Sangat antusias termasuk Nasdem. Tapi setelah berjalannya hari ke hari, kelihatannya mulai meredup. Apakah tidak berjalannya hak angket ini dikarenakan ada upaya dari istana untuk menggagalkan hak angket. Ada dua skenario saya lihat ya. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan istana. Upaya-upaya untuk menggagalkan. Yang pertama, mendekati. Iya, merangkul. Mendekati anggota-anggota DPR maupun partai-partai politik untuk tidak ikut di dalam hak angket. Mungkin disitulah ada bargenin ditawari jadi menteri atau ditawari lah macam-macam ya. Kalau misalnya itu tidak mempan. Misalnya tawaran menteri tetap tidak disambut oleh para anggota DPR atau partai politik untuk bergabung di dalam koalisi yang akan dibentuk. Kemudian cara kedua yang dilakukan mungkin kalau menurut saya disandra nih Bu Masinto. Orang ditakut-takuti ya. Kalau kau enggak ikut, kalau kau enggak mau nanti kasusmu dikasuskan. Dikriminalisasi lah ya. Dijadikan kasus korupsi kan dan lain-lain sebagainya. Apakah gejala-gejala itu Bu Masinto lihat sendiri di DPR? Kan Bu Masinto anggota DPR? Iya, ada upaya itu Pak Ketua. Jadi ya rejim ini kan pasti polanya selalu gitu kan. Merangkul, memukul. Kalau bisa dirangkul ya dirangkul. Kalau enggak ya dia pukul. Entah itu disandra lewat kasus-kasus hukum atau lain-lain kan gitu. Nah, kalau hari ini saya lihat masih sedang proses kayaknya. Baik itu empama teman-teman partai seperti Nasdem, P3, PKS, serta PKB dan juga PDI Perjuangan. Nah, mungkin melihat proses di MK juga. Kemudian sambil berproses nanti habis lebaran. Oke. Berarti Bu Masinto ingin katakan bahwa mungkin menunggu dulu hasil MK atau bagaimana? Atau habis lebaran? Kayaknya kecenderungannya melihat di sana. Nah, terus kemudian kalau seperti kami, kalau kami ini kan di politik itu organisasi Pak Ketua. Ketika nanti organisasi partai mengambil sikap dan keputusan, ya pasti kita jalan. Nah, problem hak angkat hari ini adalah, yang selalu kami bahas itu adalah, bagaimana kan kalau usulan 25 anggota lebih dari satu praksi. Kalau ini kan bisa terpenuhi. Gampang ya? Iya. Oke. Nah, tetapi lebih dari ini adalah, usulan ini kan harus dibawa ke rapat pimpinan, pimpinan DPR. Nah, pimpinan DPR itu kalau kita lihat formasinya hari ini, ada ketuanya dari Mbak Puan, dari PDI, ada dari Gerindra, ada Golkar, ada PKB, dan juga Nasdem. Nah, dari rapat pimpinan tadi dibawa ke Badan Musawara, kemudian itu dibawa ke Baripurna, dimintakan persetujuan. Tahapannya kan begitu, Pak Getul. Nah, tentu dari mulai usulan tadi, masih ada tahapan-tahapan yang memang itu nanti menjadi sangat dinamis. Dan tidak mudah ya? Dan tidak mudah tentu. Karena banyak partai-partai politik di luar ini. Oke. Nah, tetapi sesungguhnya kalau saya berpandangan, apapun sebenarnya hak angkat ini penting, untuk menyelakon penyelidikan terhadap kekuasaan hari ini. Hak angkat ini kan terhadap yang berkuasa, yang memerintah. Iya kan? Oke. Nah, sehingga kita bisa mendalami, dan bisa melakukan koreksi ke depan. Apalagi ini kita mau kena pilkada. Nah, menurut saya sih pentingnya di situ. Nah, jika memang ada dari hak angkat ini kemudian temuan-temuannya sangat signifikan, dan kasat mata terjadi abuse of power di sana, ya sudah, lanjut aja langsung ke hak menyatakan pendapat. Iya kan? Kemudian saya berpandangan, Pak Ketua ya, kekuasaan ini harus diminta pertanggung jawabannya. Baik mau sehari pun dia berakhir. Harus ditagi. Walaupun besok dia berakhir, tetap harus ditagi. Maaf, tanggal 20 Oktober dia berakhir. Tanggal 19 bisa kita tagih, kita tagih. Oke. Iya kan? Karena apa? Kita bukan tidak ada unsur benci, unsur dendam politik, tidak. Tapi, secara politik itu harus dilakukan, agar ada pembelajaran terhadap kepemimpinan ke depan. Siapapun yang berkuasa tidak boleh melakukan cara-cara seperti ini. Nah, kalau saya melihat ini, Pak Ketua, bagaimana proses reformasi dan demokrasi ini dinolkan? Ini yang menurut saya nih, demokrasi itu dan reformasi itu dibunuh sendiri. Sama rejim ini ya? Iya. Dengan orang yang, dia nggak punya empati tuh, terhadap reformasi dan demokrasi ini. Kan itu banyak buku kita lihat, ya, referensi bagaimana demokrasi dimatikan. Bukan oleh pemerintahan yang menampakkan dirinya otoriter, atau melalui proses kudeta. Tapi dia menggunakan jalur demokrasi untuk membunuh demokrasi itu sendiri. Kan gitu, Pak Ketua. Oke. Dia menggunakan pemilu. Iya, iya, iya. Iya, kan? Paham. Terus kemudian, dia menggunakan populisme palsunya tadi itu, seakan-akan berpihak kepada rakyat, membantu masyarakat, iya kan? Tapi, perlahan-lahan dia bunuh. Dia bunuh itu kan apa? Ya, bagaimana dia menggeser supremasi hukum itu, menjadi supremasi dirinya. Kekuasaan, ya? Kekuasaan tadi itu. Nah, kita lihat, Pak Mah, dalam aspek pemberantasan korupsi lah, pelan-pelan itu, diamputasi itu. dia undang-undang ya? Iya. Nah, kemudian, bagaimana hukum dengan adagium sekarang itu, tumpul ke atas, tajam ke bawah, bagaimana kemudian, orang yang berbeda pendapat, dikriminalisasi? Iya, bisa dikriminalisasi, kalau dia bisnis ya, bisnisnya dirontok kan, gitu kan? Dia nggak, nggak boleh menumbuhkan ada yang, berseberangan sama dia. Seperti Bu Masinton ini, digagalkan jadi anggota DPR, karena terlalu vokal. Itu salah satunya itu, akibatnya. Akibat samsul. Jadi, Bu Masinton, menarik nih tadi yang Bu Masinton katakan, bahwa, sebenarnya yang membunuh demokrasi itu, bukanlah regim yang otoriter. Iya. Tapi justru yang membunuh demokrasi itu adalah, regim, yang lahir dari proses demokrasi, dan identifikasi sebagai, regim yang demokratis. Ya. Regim yang merakyat, regim yang sederhana, itu pada akhirnya yang membunuh demokrasi sendiri. Dan ini bisa kita lihat di studi-studi beberapa negara itu terbukti. Bu Masinton, ini kan menarik tadi, Bu Masinton katakan, bahwa proses hak anggot itu masih berjalan. Belum mati di tengah jalan. Masih sedang berproses. Apakah Bu Masinton melihat, bahwa hak anggot ini nanti pada akhirnya, bisa digolkan, atau memang ada kekuatan besar dari istana, yang berupaya sampai hari ini untuk menggagalkan? Iya, upaya penggagalan itu pasti ada. Ya, merangkul atau memukul tadi kan. Yang mana lebih banyak ini, merangkulnya atau memukulnya? Ya, kalau merangkul kan sebenarnya, kalau istana hari ini kan sebenarnya udah lemdak lah. Orang ngapain negosiasi sama yang istana hari ini? Oke. Iya, iya. Justru istana hari ini yang disoal orang kok. Itu dipersoalkan ya? Iya, yang semua, muara persoalan ini kan, hulunya itu ada di... Di istana. Sumber masalahnya ada di istana. Orang kalau bicara kontek ke depan kan sama presiden terpilih. Bukan kepada presiden yang saat ini menjabat. Nah, kalau kita lihat tadi, Pak Ketua, kita bisa melihat, kenapa saya selalu balik? Ini Masinton kenapa sih kok bolak-balik putusan MK itu dimasalahin terus ya kan. Memang problematiknya di situ kan. Persoalan besarnya di situ ya? Persoalan besarnya di situ. Oke. Kita bisa lihat dong hari ini coba. Bapak-bapak contoh problematik yang disampaikan oleh Pak Yusril sebagai ahli hukum tata negara pasca putusan MK itu kan. Bahwa ini ada cucat hukum serius, putusan 90 itu, ada potensi penyeludupan hukum di sana, dan kemudian, kalau bisa ya jangan digunakan. kan gitu? Betul, pada saat itu dia bilang gitu. Kemudian problematiknya pada hari ini, argumen Pak Yusril sebagai pakar hukum tata negara dengan sebagai tim hukum Paslon 02, bantah lagi nih. Problematiknya di situ. Jelas nepotismenya di situ. Oke. Jelas pelanggarannya di situ ya? Abus of powernya ya ada di sana, ada bapak yang presiden. Kemudian ada paman? Ada paman yang ketua MK, yang mengadilinya, kemudian anak memanfaatkannya. Ponakan tadi menggunakan putusan itu kan itu. Nepotismenya kan di situ jelas banget. Menarik, Bu Mas Hinton. Kalau kita lihat ya, baik paslon 01, paslon 03, kalau kita lihat isi gugatannya, dan ini sedang berproses, semua menyoal dan mempersoalkan bahwa permasalahan yang paling krusial, yang paling fundamental, akar masalahnya itu adalah praktek nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi dengan mendorong anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden. Yang kemudian itu diloloskan lewat putusan 90. Itu permasalahannya. Baik paslon 01 maupun paslon 03. Itu yang dipersoalkan. Oleh karena itu, menurut saya, apa yang disampaikan tadi Bu Mas Hinton bahwa kenapa kita harus terus mempersoalkan? Karena akar masalahnya di situ kan? Betul. Di putusan 90 itu. Betul. Oleh karena itu, kalau menurut Bu Mas Hinton sendiri, ini kan sidangnya sedang berlangsung. Iya. Kalau Bu Mas Hinton melihat, jalannya sidang, masihkah ada harapan, menurut Bu Mas Hinton, bahwa nanti Majelis Hakim MK itu akan memutuskan sesuai dengan tuntutan-tuntutan. Baik tuntutan paslon 01 maupun paslon 03 maupun rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Kan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat ini ingin supaya pemilu ini diulang. Kan seperti itu. Karena ada praktek kecurangan yang sifatnya TSM. Sehingga harus diulang. Kalau TSM kan harus diulang. Ulan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, menurut saya, apakah Bu Mas Hinton masih melihat, ada harapan ke sana, bahwa putusan MK nanti akan melakukan pilpres ulang? Kalau saya melihat, bahwa harusnya MK mengembalikan sejarah dan mengembalikan mandat reformasi demokrasi ini kembali, Pak Ketua. Maka, lima hakim MK menurut saya Ria itu harus punya tanggung jawab sejarah reformasi demokrasi tadi. mengembalikan mandat reformasi dan demokrasi ini yang sekarang dinolkan. Oke. Dan sekaligus mengembalikan fungsi mahkamah konstitusi secara marwahnya dan kepercayaan integritas MK itu kembali kepada dipercaya oleh publik. Nah, jika keputusan MK nanti itu benar-benar membuat keputusan bersejarah dengan menganulir hasil pilpres ini. Oke. Iya, kan? Apalagi mendiskualifikasi. Oke. Iya, kan? Paslon, 02? Iya. Pak Mak, yang didiskualifikasi itu wapresnya lah katakan. Oke. Pak Prabowo ya silahkan. Oke. Ikut kontestasi. Jadi menurut Bumasinton ini kalau yang didiskualifikasi cuma Gibran itu tidak ada masalah ya? Tidak harus dua-duanya. Iya. Dengan Prabowo ya? Iya, katakanlah diambil langkah yang Tengah? Langkah tengah. Diskualifikasi itu. Menurut saya itu menjadi penting bahwa MK yang lahir dari proses amandemen konstitusi itu dan ditempatkan pada tempat yang sebagai lembaga tinggi negara untuk menjaga sebagai benteng konstitusi itu. Nah dia harus sebenarnya MK itu harus punya kewajipan itu. Kewajipan menjaga mandat reformasi demokrasi ini Pak Ketua. Nah jadi menurut saya kalau langkah itu diambil masyarakat akan percaya kepada demokrasi ini kembali. Percaya pada mekanisme demokrasi ini membawa kita pada kehadapan yang maju. Ini kan hari ini kan paradoks ini. Di berbagai banyak forum internasional G7 itu ngundang Indonesia sebagai negara yang dianggap punya potensi pertumbuhan maju negara modern terus ada G20 bagaimana Presiden Joko Widodo dengan bangga datang dan kita sebagai ketua presidensi pernah jadi ketua presidensi G20 dan kemudian menyampaikan tentang prospek Indonesia ke depan gitu kan dengan kemudian mimpi Indonesia emas kalau di dalam negeri gitu kan 2045. Ini kan bullshit semua. perilaku kekuasaannya primitif. Jadi salah tempat juga ke Presiden Joko Widodo di G20 itu atau forum-forum negara industri maju dengan bicara Indonesia, potensi Indonesia maju tadi itu. apa yang maju primitif nih kekuasaannya iya kan cara-cara primitif jadi apa yang disampaikan doku itu gak benar ya ah iya ini kan perilaku cara kekuasaan menggunakan pemilu curang pratek kolusi korupsi dan nepotisme yang luar biasa tadi itu ini kan cara-cara primitif yang gimana penjelasan ini Pak Ketua dengan forum dengan pemimpin-pemimpin negara maju tadi iya kan negara J7 gitu kan gimana penjelasannya yang itu demokrasi di negara-negara tersebut berjalan tanpa manipolitik tanpa nepotisme iya kan tanpa intimidasi pemilu tanpa intimidasi dan tanpa penyalahgunaan kewenangan yang norak begini gimana penjelasannya nah jadi sebenarnya kalau kita lihat nih gak nyambung praktek kekuasaan di dalam negeri dengan apa yang disampaikan di forum-forum internasional menurut saya kalau besok presiden ada hadir presiden Jokowi Dodo Pak Mbak Mbak presiden hari ini ya hadir di forum internasional menurut saya harus ada protes dan boykot itu karena malu-maluin gitu loh gak sebanding ya dengan pengalaman-pengalaman demokrasi di negara apa tadi oke lah kita tidak mempersamakan apple to apple dengan Amerika kita tidak mempersamakan apple to apple dengan di Inggris atau di Jerman gitu tetapi paling tidak perilaku primitifnya ditinggalin dulu saat prasarat sebagian negara demokrasi itu ada apa pemilu tanpa manipolitik iya kan tanpa menggunakan APBN Bansos tanpa intimidasi iya intimidasi pengarahan aparatur baik aparatur hukum kemudian birokrasi pemerintahan pusat daerah gitu kan nah ini kan gak nyambung nih Pak Ketua cara-cara primitif ini tadi yang dilakukan di dalam negeri dengan kemudian ketika mengikuti forum internasional kan gak nyambung pemimpin Jerman terpilih gak melalui proses ini walaupun iya kan walaupun PAMA popularitasnya bagus elektabilitasnya bagus tapi dia tidak mendorong anaknya untuk jadi penggantinya telak kan begitu kan berproses semua berjalan secara demokratis ya betul nah itu yang menurut saya ini ya itu tadilah topeng-topeng kepalsuan itu bukan hanya kepalsuan yang dipertontonkan kehadapan rakyat kita tapi juga kehadapan pemimpin internasional jadi Bu Mas Hinton ingin katakan bahwa Presiden Jokowi ini sebenarnya juga menggunakan topeng-topeng Jokowi Dodo menggunakan topeng-topeng kepalsuan di dunia internasional ya ah iya seakan-akan negara ini negara demokratis oh iya negara demokratis modern gitu kan padahal palsu itu perilaku kekuasaan yang diterapkan di dalam kan sangat primitif Mbak Gatuan oke iya kan Bu Mas Hinton ini menarik nih yang Anda tadi katakan ya bahwa ini kan sebenarnya apa yang dilakukan Jokowi ini sudah ditinggalkan dikoreksi dulu ya waktu 98 untuk kita menjatuhkan regime orde baru pengalaman Bu Mas Hinton ini kan Bu Mas Hinton setelah reformasi masuk di dalam sistem politik jadi anggota DPR dan lain-lain sebagainya jadi bisa melihat nih mulai dari setelah orde baru jatuh mulai pemilu pada saat itu kemudian sampai hari ini apakah pemilu yang terjadi atau yang dilaksanakan kali ini adalah pemilu yang paling brutal yang menurut orang katakan di mata Bu Mas Hinton yang lihat di lapangan kan Bu Mas Hinton ada nih di lapangan jadi pasti bisa lihat tuh ada intimidasi ada manipulitik apakah memang betul begitu terjadi betul Pak Gatuan jadi begini kita lihat ya kita lihat runut dulu nih proses dari 1998 ada pemilu 1999 oke iya kan nah euforia reformasi demokrasi itu PD perjuangan menang oke nah kemudian yang terpilih itu Gus Dur Presiden karena mekanisme Mas Hinton PR wakil presiden Bu Megawati kemudian dilanjutkan oleh Ibu Megawati sampai 2004 pemilihan presiden langsung oke kalau kita lihat ketika pemilu 2004 yang itu undang-undangnya juga presidennya adalah Ibu Megawati oke Ibu Megawati kan artinya kan presiden masih pada saat itu incumbent ya incumbent dan beliau masih ada kepentingan untuk melanjutkan kembali oke tapi kan kemudian 2004 itu yang terpilih Pak SBY dia tidak cawe-cawe ya iya tidak tidak menggunakan aparat iya oke nah kemudian ketika Pak SBY dua periode dua periode di periode akhirnya itu tadi besannya yang maju besannya yang maju Pak Hatta Rajasa tapi kan beliau tidak serta-merta menggunakan kekuasaan tadi untuk memenangkan besannya nah artinya apa priorisasi dari dari zaman Pak Harto oke ke Pak Habibi dulu oke iya kan proses transisinya oke kemudian ke Gus Dur ya era Gus Dur dan Bu Mega kemudian Bu Mega SBY ke Pak SBY beliau-beliau berada dalam puncak kekuasaan tapi karena menjaga konstitusi nah konstitusi tadi menjaga semangat perubahan dan perbaikan bangsa ini melalui reformasi dan demokrasi tadi sehingga beliau menjaga kekuasaannya tadi tidak dibalikkan ke era yang kita koreksi tahun 98 lalu iya 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 kan ada semacam code of conduct dalam berlaku kekuasaannya walaupun sesungguhnya beliau-beliau itu bisa sebagai puncak kekuasaan tertinggi presiden bisa menggunakan cara-cara lama tapi kan beliau-beliau menjaga iya kan artinya bahwa siapa sih yang gak pengen terpilih kembali iya dan terpilih kembali semua siapa sih yang gak ingin melanggengkan kekuasaan semua tapi kan itu naluri yang secara alamnya dan tidak mau merekayasa dengan merusak sistem tadi karena dianggap mencederai reformasi dan demokrasi tadi nah ketika masuk ke era Jokowi Jokowi Dodo nah ini kemudian rusak nah rusaknya kenapa ya itu tadi karena satu ya kalau saya melihat Pak Ketua ya secara personality beliau pada saat itu ya bukan orang yang berada dalam pusaran 98 tadi itu ya sejarah itu beda sama tokoh-tokoh presiden kita oke jadi Bu Masinto mau bilang ini Pak Jokowi ini tidak punya andil sebenarnya di 98 ya pun kalau tidak punya andil harus memahami sejarah dan memiliki empati dong terhadap perjuangan reformasi dan demokrasi jadi Pak Jokowi ini contoh umpama kita ini Pak Ketua kita kan bukan generasi yang lahir di era 45 ah betul atau 66 iya tapi kita pelajari sejarah kemerdekaan itu kita pelajari sejarah proklamasi kemerdekaan itu bagaimana sebagai bangsa terjajah bagaimana kita harus menjadi merdeka dan dengan kemerdekaan tadi itu kita bisa menemukan dan membangun kesejahteraan buat bangsa kita kan itu walaupun kita tidak berada pada situasi itu tapi kita punya empati punya semangat itu tadi baik itu dalam perilaku keseharian maupun dalam perilaku politik kita nah Jokowi tidak Jokowi Dodo tidak dia tidak memahami sejarah tidak memiliki empati dan tidak memiliki sikap yang jelas terhadap reformasi demokrasi itu sehingga kemudian dengan mudah nih perjalanan kita selama sejak 98 sampai 25 tahun lebih ini mau nanti 21 Mei 2024 ini 26 tahun kemudian dinolkan bagi saya tanggung jawab sejarah kita menuntut pertanggung jawaban kekuasaan hari ini itu Pak Ketua yang dilakukan oleh Jokowi iya dong lu rusak nih gitu sebagai pelaku sejarah TV 98 Bumas Hinton ingin menggugat ya bahwa kekuasaan hari ini harus diminta pertanggung jawabannya iya terhadap jalannya pemerintahan yang otoriter yang kita rasakan ya dan anti demokrasi anti reformasi oh anti demokrasi anti reformasi dan tidak mengindahkan hak asasi oh iya dikesampingkan semua mana sih hari ini penguasaan sumber daya alam kita yang sangat agresif itu perusahaan lingkungan iya kan keberpihakan terhadap ekonomi nasional kita juga enggak menarik nih apa yang disampaikan Bumas Hinton kalau kita berandai Bumas Hinton kalau seandainya Pak Jokowi ini tetap tidak mau mendengar nih kritikan walaupun kita lihat kampus sudah bergerak guru-guru besar masyarakat sipil mahasiswa sudah bergerak bahkan banyak yang lebih keras lagi meminta Pak Jokowi mundur turun itu kan yang kita lihat dari guru-guru besar apa dan lain sebagainya kalau misalnya ini tidak diindahkan tidak didengar Jokowi dan Pak Jokowi tetap melanggengkan kekuasanya dengan cara seperti sekarang ini misalnya ya tidak memperdulikan yang namanya demokrasi tidak memperdulikan namanya aturan-aturan dan undang-undang apa yang bakalan terjadi nih Bumas Hinton ya harus ditagi terus sampai kapanpun menurut saya baik itu katakan nih kekuasaannya berakhir 20 Oktober 2024 ini setelahnya ya harus dituntut pertanggung jawabannya tetap iya kan karena apapun kalau saya melihat ya kalau ini kita dalami banyak masalah kok yang ditinggalkan nah ini yang kekuasaan itu kan gak ada yang abadi lah iya kan betul nah apalagi dia memaksakan kalau hari ini ya banyak pengamat nyampein bahkan politisi-politisi juga kasian nih Pak Prabowo kata orang iya dia dititipkan masalah masalah berat lagi lah iya pasangannya itu kan jadi beban buat Pak Prabowo karena tidak legitimate ya iya ya mungkin sama Pak Prabowo orang respect ya tapi sama pasangannya kan enggak karena ada masalah hukum ya lah iya lahir dari proses yang cacat anak haram konstitusi kalau enggak ada kawan-kawan mahasiswa itu ya kan Pak Getua nah problematik berikutnya hari ini coba kita lihat setelah era reformasi enggak pernah ada Pak Getua hari ini kelompok kritis budayawan rohaniawan juga akademisi sipil sosial dan lain-lain menyuarakan hal yang sama bahkan jauh lebih ekstrim yang itu dulu sering itu bahasanya kita waktu masih mahasiswa dulu iya kan pengadilan rakyat hari ini bahasa pengadilan rakyat itu datang dari budayawan dari kampus UGM guru besar akademisi gitu loh Pak Getua dulu istilah diksi pengadilan rakyat ini di kalangan anak-anak aktivis pergerakan aja dulu iya betul iya kan karena apa ketidakpercayaan kita terhadap sistem hukum pada saat itu untuk peradilan terhadap swarto maka kita desak dulu pengadilan rakyat kan gitu Pak Getua nah hari ini akademisi guru besar menyuarakan yang sama yang itu dulu suara-suara ketika kita di 98 lalu 25 tahun kemudian akademisi menyuarakan yang sama dan UGM akan melakukan itu iya proses pengadilan rakyat itu artinya ini adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem hukum hari ini oke dan bentuk ketidakpercayaan secara politik terhadap kekuasaan Presiden Joko Widodo hari ini maka lahir lah desakan pengadilan rakyat tadi nah menurut saya ini penting Pak Getua menurut saya bahwa kekuasaan itu harus tetap ditagih pertanggung jawabannya maka itulah menurut Buman Sinton mengatakan untuk menagihnya itu maka tetap perlu hak angket ya oh iya hak angket ini menurut saya tetap penting untuk meminta pertanggung jawaban Presiden satu pertanggung jawaban Presiden tadi ini kan jalur formal ya tapi desakan pengadilan rakyat ini kan sebagai bentuk angketnya rakyat masih tidak percayanya kalangan akademisi terhadap Presiden hari ini pengadilan rakyat itu bukan terhadap Pak Prabowo bukan terhadap Presiden terpilih terhadap Jokowi Presiden Jokowi Dodo yang berkuasa hari ini yang melakukan banyak penyalahgunaan kekuasaan dan ini dulu sebenarnya cuma diwacanakan oleh aktivis ya iya aktivis pergerakan aja dulu kita diambat kiri dulu pengadilan rakyat itu ini gerakan arah kiri ini cenderung komunis ini pro komunis sekarang itu disuarakan oleh kampus ya dan para guru besar guru besar Pak Tetua artinya apa ketika muncul diksi tentang pengadilan rakyat itu adalah udah gak tau lagi bahasa apa sih oke berarti Bu Mas Sinton ingin katakan bahwa pelanggaran Jokowi ini sudah kelewat ya sehingga guru besar mewacanakan itu ya udah luar biasa Pak gak bisa ditolerir lagi ya udah gak bisa tolerir kepalsuannya kemudian pelanggarannya kemudian pengkhianatannya kan mengkhianati reformasi demokrasi itu yang dikhianati dan itu bagi kita hal yang prinsip Pak Ketua buat kita prinsip itu karena apapun reformasi dan demokrasi ini kan bukan lahir dari perjuangan yang kita minta-mintakan tapi lahir dari proses perjuangan anak-anak muda yang ingin apa melakukan perubahan iya sejarah bangsanya ini bisa melakukan perubahan tadi dan ini pengorbanannya luar biasa baik itu di kalangan buru pers iya kan budayawan kan luar biasa Pak Ketua pers yang di Bredel iya kan yang ini iya beliau-beliau yang dari sejak 97-98 dulu mengkritisi kekuasaan Orde Baru dulu dan selalu konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi itu kan hari ini bahkan turun menjadi saksi artinya apa saksi di persidangan MK artinya apa ini ada tanggung jawab tanggung jawab untuk menjaga reformasi dan demokrasi yang dihianatin ini ini gak bisa lagi nih kekuasaan hari ini ini gak bisa gak bisa kita tolerir lagi nih harus dihentikan ya harus dihentikan ini palsu nah gitu loh Pak Ketua berarti kalau harus dihentikan kalau lewat parlement pemaksulan iya artinya kita harus menempuh seluruh jalan oke parlement itu yang legal formal karena memang konstitusi kita memberikan itu dan di luar parlement juga konstitusi memberikan itu kok nah ya kan politik formalnya di parlement masanya ya di jalanan sama seperti 98 ya kan kita ingat 98 pada saat itu kan gerakan massa tuh yang meminta Soeharto turun dan di samping itu juga parlement sudah mengingatkan Soeharto pada saat itu memberi ultimatum tapi karena Soeharto mungkin punya sikap kenegarawanan dan karena didesak begitu banyak gerakan massa sehingga beliau mundur betul apakah sebenarnya yang begitu Bung Masinton harapkan bahwa ada sifat legowo dari Pak Jokowi untuk melihat situasi ini sehingga dia harusnya legowo juga menyerahkan keukasan ini kalau saya melihat sih dengan situasi begini dianggap gak ada apa-apa oh jadi Pak Jokowi menganggap ini tidak ada masalah kayak gak ada masalah ayo iya kan hari ini coba lihat yang ada kan mencoba membangun ini kan mengglorifikasi bahwa disukai rakyat dengan pergi ke daerah-daerah kan disambut oleh sister-sister masyarakat di bawah di tiap daerah kan itu yang lari itu alami gak itu sambutan itu atau direkayasa ya rakyat mah ya senang-senang aja lah datangin ya kan dikasih sembako dikasih ini iya kan masih ada PJ Bupati untuk memobilisasinya iya kan oke karena nanti dapat bantuan apa ya berarti tidak asli juga ya enggak enggak juga lah palsu semua ya istilahnya iya palsu-palesu aja itu iya kan yang justru makan anggaran besar tuh oke iya dong presiden kalau tiap daerah sebulan sebelumnya udah mobilisasi personil kesana untuk mensterilkan jadi anggarannya semakin membengka iya dulu jaman Gus Dur aja diprotes orang Gus Dur jalan-jalan mulu ini lebih-lebih lagi lebih-lebih ini penggunaan anggaran pemborosannya kan gitu tapi kan Gus Dur juga punya sikap kenegarawanan waktu diminta mundur dia mundur kan oh iya oke maka menurut saya jangan berharap bahwa penguasa hari ini itu akan mau mengkoreksi kritikan yang sudah disampaikan oleh publik hari ini terhadapnya oke enggak bakal itu jadi Jokowi ini beda dengan Soeharto beda dengan Gus Dur ya ya orang ini bebal kok kalau baja yang baik kan baja yang tebal penguasa yang tidak baik itu penguasa yang bebal nah ini hari ini ya bebal nah jadi kalau saya melihat Pak Ketua sikap-sikap protes tadi itu yang tadi disuarakan di kampus untuk saya hari ini kita sudah harus memobilisasi ya bukan lagi baik itu dari dalam kampus kemudian nanti dibawakan ke jalanan udah harus itu menurut saya oke sehingga ada pressure pressure dari luar ya ya pressure dari jalanan terhadap kekuasaan ini kekuasaan hari ini baik itu terhadap parlemen dan juga terhadap istana jadi berarti Bung Mas Hinton ingin mengatakan bahwa gerakan massa ya itu tetap harus terlaksana untuk mendorong kekuasaan ini dan mendorong juga parlemen ya agar supaya parlemen mau menjalankan fungsinya salah satunya misalnya menggolkan hak angket kalau gerakan jalanan ini semakin masih meluas gak ada lagi itu ruang kompromi diantara elit ini yaudah rakyat yang mendesak kok dan situasi ini sangat memungkinkan karena Bung Mas Hinton lihat guru besar saja sudah mewacanakan peradilan rakyat ya betul kalau saya melihat Pak Ketua ini tinggal nunggu momentum saja kapan yang tepat karena memang dimanapun baik gelombang massa itu kita gak bisa buat seperti apa kondangan-kondangan gitu dia menemukan momentumnya gak bisa direkayasa ya momentumnya saya lihat ya kemudian ada lonjakan dolar juga hari ini gak stabil ekonomi kita kan juga gak kuat-kuat amat sebenarnya ini nah ketika orang kemudian menyadari ekonomi makin sulit gitu kan nah bantuan gak lagi intensif bansos apa segala macam gitu kan nah kemudian orang mulai banyak yang terusik gitu kan dia kan menemukan momentumnya benar gak Bu Mas Hinton ya bahwa Gibran dulu itu pernah waktu ditanya sama PDIP atau Ibu Megang gak tau persis PDIP mungkin dia menyangkal bahwa mau masuk di dalam kontestasi jadi Cawapres dia menyangkal bahwa tidak akan bohong semua iya bapak anak ya sama aja orang oh gak mungkin baru 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 aja 2 tahun kan gitu kan omongan ternyata iya bohong semua kan hari ini kan ya susah susah kan kuliah Pak Ketua kalau saya gak gak begitu kecewa berat karena bersyukur sejak 2022 saya disampaikan di Prasi Pak Ketua bisa tanya teman-teman di Prasi PDIP saya gak percaya lagi 10 yang disampaikan 12nya bohong oh ini menarik berarti tahun 2022 Bu Mas Hinton sudah tidak percaya dengan Kepasan Jokowi benar sehingga sudah disampaikan sama fraksi PDIP iya saya sampaikan tapi pada saat itu orang belum mau mendengar nih Bu Mas Hinton dikira saya sentimen saya memang gak percaya saya bilang kenapa itu Bu Mas Hinton ketika sejak pengen 3 periode saya gak percaya disitulah Bu Mas Hinton bilang gak meres puncak ketidakpercayaan saya disitu 3 periode dan penundaan pemilu nah yang lain-lain oh yaudah saya gak percaya lagi terus waktu Bu Mas Hinton jadi puncaknya itu disitu oke ada beberapa hal yang saya lihat tuh gak bisa ditolerir iya makanya ujungnya Bu Mas Hinton kita minta angket ya pada saat itu waktu Bu Mas Hinton itu gak percaya sampaikan ke PDIP kemudian ujung-ujungnya Bu Mas Hinton secara liar nih minta angket ditegur gak Bu Mas Hinton sama PDIP eh kamu ini kok tiba-tiba secara kelembagaan partai gak negor tapi teman-teman personal kenapa gitu kan gitu ya oke ya memang ya kita harus upayakan itu saya jelasin oke bahwa bukan ada sentimen sentimen pribadi atau apa toh saya gak pernah ke istana kok jadi Bu Mas Hinton ini gak ada sentimen pribadi kan gak ada saya lihat dari ini aja banyak yang menurut saya tuh gak bisa saya percaya gitu loh oke jadi kalau saya analisa ini berakumulasi lah ketika tiga periode itu sama penundaan pemilu ah udah nih berarti saya udah dapat nih jawabannya karena Bu Mas Hinton dari tahun 22 sudah memenuhi kritik-kritik nih pemerintahan Jokowi makanya Bu Mas Hinton ini dikerjaan juga tidak terpilih ya walau-walau lah itu kalau ini jaga karena ini lagi nih Pak ketika Pak ya ketika beliau endorse Pak Ganjar pada saat itu iya iya kan terus ini bisa dikonfirmasi juga nanti ke teman-teman di Prahasis ketika endorse Ganjar iya kan dulu endorse Ganjar oke yang rambutnya putih orangnya ada disini akan gitu kan kalau salah dua kali lah itu satu di Jawa Tengah kalau salah magelang apa dimana tuh kemudian satu di KBK kan dengan pertemuan relawan itu saya bilang saya membaca begini ini Mas Ganjarnya digunakan sebagai alat politiknya ini bukan mendukung Mas Ganjar sebagai kawan sebagai sahabat bukan serius ya sebagai sahabat yang harus didukung gitu kan tapi dia sedang menggunakan Mas Ganjar untuk manuver ke PDI sungguhnya saya bacanya itu nah itu satu kemudian ketika Ibu Megawati ketua umum kami mengumumkan Mas Ganjar sebagai calon presiden pada 21 April iya kan terus presiden juga Joko Widodo sebagai kader partai pada saat itu kemudian setelah itu sebulan kemudian kan sehari sebelum lebaran habis lebaran saya sebulan kemudian teman-teman baik itu teman-teman partai teman-teman yang lain juga kan di luar partai membaca membaca ini presiden ini kemana nih kan gitu kan masih kader PDI dianggap kan kayaknya dua kaki nih nah gitulah sama kalau di internal gitu kan kayaknya dua kaki nih kayaknya gak gak serius deh apa tidak satu kaki dukung Mas Ganjar nih kayak eh walaupun udah diumumkan Bu Mega gitu terus saya sampaikan tuh siapa bilang Jokowi Dodo dua kaki dia satu kaki tidak bersama kita saya bilang gitu sama siapa itu Bu Mas Sinto sampaikan itu saya sampaikan itu ya kira-kira itu tanggal 21 April deklarasi kan oke kira-kira sebulan kemudian lah kan mengamatin pergerakan politiknya ya kan nah sebulan kemudian saya simpulkan begitu sama PDP iya dipraksi juga tapi pada saat itu orang PDP masih anu ya masih percaya sama Pak Jokowi iya saya dianggap belum percaya sama Mas Sinto iya saya dianggap sentimen aja saya bilang begitu saya bisa membaca itunya bukan menduga-duga tapi saya melihat langkah-langkah politiknya memang gak bersama kita dia tidak dua kaki dia satu kaki dia jelas cuma satu kaki ya iya tapi tidak bersama kita kakinya sama orang lain saya bilang kalau dua kaki kan asumsinya ada sama kita dan orang lain kalau ini satu kaki tapi gak sama kita jadi memang dari awal Bu Mas Sinto sudah lihat bahwa Pak Jokowi ini akan mengkhianati PDP iya saya membaca begitu Pak yakin pada saat itu ya karena apapun dalam aspek kebijakan saya kan DPR gitu ya dalam pembuatan undang-undang kebijakan lain-lain saya gak melihat tuh kita bicara dalam katakan ya gitu sebagai partai ya jadi diperjuangkan partai yang selalu menekankan bagaimana pentingnya ideologi itu politik itu selalu menghadapan aspek ideologi program itu juga menghadapkan ideologi keberpihakan baik itu keberpihakan pada kepentingan nasional keberpihakan kepada kepentingan rakyat kecil saya melihat kebijakan gak ada tuh mana sih yang berpihak pada kepentingan nasional saya pikir gitu ya lebih pada ya kan kalau ideologi Marhain itu kan ya seberangnya ya tidak kapitalistik apalagi harus berpihak kepada Wom Cilik kalau Marhain kan kapitalisme itu kan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada kaum Marhain tadi turunan dari kapitalisme hari ini itu ya kebijakan dengan pasar bebas neoliberal itu neolib itu kan tidak berpihak pada kepentingan kaum Marhain tidak berpihak pada kepentingan nasional kan itu Pak Kedua saya melihat gak ada itu dalam undang-undang cipta kerja contohnya gak ada tuh kemudian kita dipaksa untuk setuju dengan itu walaupun kemudian praksi memberikan catatan-catatan tapi harus setuju semua tuh karena pendukung pemerintah nah itu yang nah ini juga sekaligus bahwa kita tidak boleh ke depan ini kita tidak boleh lagi memberikan kepercayaan pada penguasa bahwa Presiden itu orang baik pada personnya gak bisa lagi Pak Kedua selama ini semua apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi iya Jokowi Dodo di parlemen itu semua diiyakan Pak Kedua disetujui semua ya dari sisi anggaran legislasi pembuatan doang undang pengawasannya juga begitu disetujui semua ya iya disetujui semua karena dianggap orang baik oh Presiden ini orang baik padahal tidak seperti itu padahal padahal menyalahgunakan ya pakai topeng palsu aja kebaikan itu topeng palsu aja nah artinya apa bahwa ke depan itu kita harus membangun sistem sistem yang baik lah yang mengontrol individu tadi ini kita terlalu berikan kepercayaan terhadap individu dan kemudian individu tadi merusak sistemnya itu malah dan dia mengkhianati sistem demokrasi yang baik itu kan dia membangun sistem kalau selama ini kita cuma andalkan kepada personal Presidennya ya iya itu yang salah ya betul kekuasaan hari ini lebih parahnya lagi Pak Ketua kalau kita lihat dengan teori piramida itu segelintir elitnya ini dikasih mainan iya kan dikasih dikasih kuenya kuenya sangat besar kemudian disiapkan perangkat jebakan disini kan karena dia pegang siap-siap di Sandra ya iya masuk kan Sandra nih biar tinggal dicokok hidungnya kan itu kan ditengah kan gak ada pertumbuhan di bawah suap pakai APBN kan gitu Pak Ketua itu yang terjadi sekarang betul nah kalau dengan teori piramida itu kan begitu ditengah kan gak ada pertumbuhan itu yang disampaikan oleh apa ekonom dari UI itu Khatib Basri kalau gak salah yang menyampaikan ini potensi pengelolaan ekonomi yang gak ada pertumbuhan di kalangan kelas menengah tadi itu ya yang pernah terjadi di Chile kan Chilean paradoks itu APBN itu lebih banyak bikin bansos BLT cukup menyenang-nyenangi kan nah sementara untuk stimulan ekonomi kita itu kan masih APBN di kalangan kelas menengah gak ada pertumbuhan nah kemudian kalau saya melihat nih Pak Ketua hari ini apa yang layak mau dilanjutkan dari program pemerintah hari ini karena ini akan beban kalau program pemerintah hari ini dijalankan oleh pemerintahan berikutnya presiden terpilih berikutnya beban gak ada lagi apa hutang besar iya kan program-program infrastruktur juga bermasalah kemudian beban untuk bansos subsidi terus terus-terus menerus itu juga beban pada APBN kita gitu kan kan itu yang dilakukan hari ini jadi ke depan itu apa yang mau dilanjutin menurut saya kalau begitu di beda APBN ya gak mungkin jadi hancur sudah ya ya hancur masa mau risiko hancuran presiden terpilih berikutnya kan dia harus punya ada prestasi dong berarti ya gak ada ibu kota apa yang mau dilanjutin di tengah hutan oke netizen menarik mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Masinton kita bisa menemukan kebenaran yang ada di depan mata kita sehingga kita tidak tersesat sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.